Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sekalian Semoga sehat dan selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Di video kali ini Kita akan membahas mengenai isi jurnal Yang berkaitan dengan praktikum Penentuan energi aktifasi Tonton videonya Sampai selesai ya Supaya kita mendapatkan wawasan Dan ilmu pengetahuan Sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua Selamat menyaksikan dan belajar Perkenalkan nama saya Rena Jayana Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap Dengan nomor induk mahasiswa 1901 07028 Kelas TPPL 1C Semester 2 tahun akademik 2019 2020 Program studi D4 teknik pengendalian Pencemaran lingkungan Curusan teknologi rekayasa kimia dan lingkungan Instansi Politeknik Negeri Cilacap Mata kuliah praktikum kimia fisika Dengan dosen pengampu Bapak Dodi Satriawan STM Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester 2 dari mata kuliah praktikum kimia fisika Sebelum memasuki materi terlebih dahulu saya ucapkan kepada teman-teman untuk tetap stay at home ya dalam rangka memerangi pandemi COVID-19 Jadi isi jurnal yang ada kaitannya dengan praktikum penentuan energi aktivasi adalah jurnal dengan judul penentuan umur simpan sirup keranji atau dialium indum L menggunakan metode accelerated self life testing atau ASLT suhu Dimana penulisnya adalah Encik Eko Rifkowati yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Ketapang Dan Hairul Mutakin yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Pertambangan Politeknik Negeri Ketapang Jurnal ini merupakan jurnal teknologi pangan tahun 2016 dengan volume 7 atau buka kurung 1 dan jumlah halaman 17-28 Jadi kita akan membahas jurnal ini mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan Keranji merupakan buah musiman yang banyak terdapat pada bulan Januari hingga bulan April Buah keranji atau dialium indum L berbentuk seperti kelereng dengan kulit yang agak keras berwarna hitam Daging buah berwarna orange ataupun hitam Yang memiliki rasa yang asam manis Dan bijinya yang keras berwarna coklat muda Saat terjadi lenjakan panen, buah keranji melimpah di pasaran Pengolahan buah menjadi sirup merupakan tindakan untuk menambah nilai ekonomi serta memperpanjang umur simpan produk Demikian halnya pada buah keranji Sirup keranji merupakan produk baru Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis Sehingga minuman yang menyegarkan seperti sirup mudah diterima di tengah masyarakat Sebenarnya apa sih tujuan dari penelitian pada jurnal ini? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa lama umur simpan sirup keranji Sebagai upaya keamanan pangan sehingga dapat memberikan informasinya kepada masyarakat Pendugaan umur simpan sirup keranji Dilakukan dengan metode ASLT atau X-Lorated Self-Life Testing Suhu Menggunakan pendekatan Arrhenius Pengamatan terhadap perubahan mutu dilakukan selama periode waktu tertentu Barameter yang diamati antara lain vitamin C, pH, padatan terlarut, dan total kapang Plot eksponensial Di mana nilai slope atau lengka versus suhu atau 1 per T Derajat Kelvin didapatkan persamaan Arrhenius yaitu Y sama dengan A plus BX atau lengka sama dengan lengka O min EA per RT Pendugaan umur simpan sirup keranji ditentukan berdasarkan parameter yang memiliki nilai energi aktifasi terkecil Diperoleh sebuah hasil di mana energi aktifasi vitamin C sebesar 8.215,20 pH sebesar 1.332,70 Total padatan terlarut sebesar 11.215,03 Dan total kapang sebesar 536,19 kalori per mol Sehingga pendugaan umur simpan ditentukan berdasarkan parameter total kapang Umur simpan sirup keranji pada suhu 30 derajat Celcius yaitu kurang lebih 20 hari Dengan skor penerimaan konsumen sebesar 61% Sekarang akan dilanjutkan materi rangkuman Dari pendahuluan hingga kesimpulan dari Jurnal Penentuan Umur Simpan Sirup Keranji atau Dialium Indum L Menggunakan metode Accelerated Self-Life Testing atau ASLT suhu Berdasarkan SNI 01-35441994 Di mana beberapa parameter yang digunakan sebagai atribut mutu sirup yaitu Uji cemaran mikrobia atau total kapang Uji kimia atau total gula pH Serta uji organoleptik terhadap aroma, rasa, dan warna Kerusakan yang biasanya terjadi pada sirup buah maupun minuman Sari buah yaitu penurunan kadar vitamin C Kerusakan akibat mikroorganisme yang akan mempengaruhi atribut mutu fisik maupun kimia lainnya Kerusakan yang biasanya terjadi pada sirup buah maupun minuman sari buah yaitu penurunan kadar vitamin C Kerusakan akibat mikroorganisme yang akan mempengaruhi atribut mutu fisik maupun kimia lainnya Berdasarkan penelitian Martono, Sari, dan Hidarto Pada tahun 2014 penurunan kandungan vitamin C pada sirup yang disimpan pada berbagai suhu dapat digunakan untuk menduga umur simpan pada produk sirup tersebut Menurut Beckel pada tahun 1985 Hamir atau kapang merupakan organisme yang merusak produk pangan yang berkadar gula tinggi seperti sirup Perubahan pada atribut mutu tersebut dapat digunakan untuk memprediksi umur simpan sirup keranji Menurut ARPA pada tahun 2003 metode pendugaan umur simpan dapat dilakukan dengan metode Accelerated Self Life Testing atau ASLT Metode ASLT dilakukan dengan menggunakan suatu kondisi yang dapat mempercepat proses penurunan mutu produk pangan Seperti suhu, kelembaban, atmosfer, gas, dan cahaya Penentuan umur simpan berdasarkan akselerasi suhu dilakukan untuk mengetahui perubahan mutu selama penyimpanan yang dipengaruhi oleh kondisi suhu penyimpanan Secara umum, laju reaksi kimia akan semakin cepat pada suhu yang lebih tinggi yang berarti penurunan mutu produk akan semakin cepat terjadi Sekarang kita akan memasuki metode penelitian Di mana tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Ketapang pada bulan April hingga bulan Agustus Bahan-bahan yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah buah keranji yang telah dikupas dan dipisahkan dari bijinya Bahan kimia yang digunakan untuk menunjang analisa vitamin C dan total kapang Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sirup diantaranya timbangan Pengaduk Panci Kompor gas Botol dan tutupnya yang sudah disterilkan Kain saring Baskom Corong kaca Pompa vakum Alat yang digunakan dalam proses analisa diantaranya pH meter Inkubator Refraktometer Produk sirup keranji yang baru diproduksi disimpan pada 3 kondisi suhu Yaitu 30 derajat celcius, 40 derajat celcius, dan 50 derajat celcius Penentuan karakteristik mutu sirup diamati secara berkala mulai dari hari ke-0 hingga hari akhir pengamatan Sekarang kita akan membahas mengenai analisis data Di mana analisis data ini meliputi pengujian perubahan mutu secara kimia dan mikroorganisme Kemudian plot kurva perubahan mutu atau A huruf kapital versus waktu atau T Penentuan order reaksi Kemudian yang keempat plot kurva praeksponensial K atau lengka versus suhu atau 1 per T dalam derajat Kelvin Kemudian yang kelima ada penentuan energi aktifasi Dan yang terakhir terdapat prediksi umur simpan Pengujian perubahan mutu secara kimia dan mikroorganisme Data perubahan mutu sampel selama penyimpanan digunakan untuk menentukan umur simpan Tahap yang keempat ada plot kurva perubahan mutu versus waktu Di mana data perubahan mutu produk diplotkan ke dalam grafik perubahan mutu di sumbu Y versus waktu di sumbu X Serta data perubahan mutu produk di plotkan ke dalam grafik len atau A kapital versus T kecil atau waktu Sehingga didapatkan tiga persamaan linier Yaitu Y sama dengan A plus BX pada tiap suhu penyimpanan atau 30 derajat Celcius 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius Di mana nilai slope sama dengan B sama dengan K Selanjutnya di tahap ketiga yaitu penentuan order reaksi Order reaksi ditentukan berdasarkan nilai R kuadrat atau koefisien determinan Order reaksi dengan nilai R kuadrat yang lebih besar merupakan order reaksi yang digunakan oleh parameter tersebut Di tahap selanjutnya ada plot kurva praeksponensial K lengka versus suhu atau 1 per T dalam derajat Kelvin Persamaan Arhenius didapatkan dari plot praeksponensial atau lengka di sumbu Y versus inverse suhu atau 1 per T dalam derajat Kelvin di sumbu X Akan dihasilkan persamaan linier yaitu Y sama dengan A plus BX atau lengka sama dengan lengka O min Ea per RT Tahap yang kelima ada penentuan energi aktifasi atau kalori per mol Di mana penentuan energi aktifasi dihasilkan dari nilai slope sama dengan B pada persamaan Arhenius dikali dengan R atau konstanta 1,987 kalori per mol derajat Kelvin Tahap yang terakhir adalah prediksi umur simpan Di mana nilai laju reaksi K pada suhu tertentu ditentukan dengan memasukkan nilai suhu 1 per T derajat Kelvin Kedalam persamaan Arhenius Prediksi umur simpan didapatkan dari selisih perubahan mutu awal dan akhir penyimpanan dibagi nilai K Di mana secara sistematis dituliskan T sama dengan A min A O per K Keterangannya adalah T merupakan waktu atau umur simpan A besar merupakan parameter mutu akhir penyimpanan A O merupakan parameter mutu awal penyimpanan Dan K merupakan laju reaksi pada suhu tertentu Jika ordonya 1 maka dapat dirumuskan T sama dengan LEN A min LEN A O per K Di mana A merupakan parameter mutu akhir penyimpanan A O merupakan parameter mutu awal penyimpanan Dan K merupakan laju reaksi pada suhu tertentu Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan ini terdiri dari 6 subep Di antaranya uji organoleptik Vitamin C Analisa total kapang Analisa pH Analisa total padatan terlarut Dan yang terakhir pendugaan umur simpan Yang pertama ada uji organoleptik Di mana penerimaan konsumen pada minggu ketiga Setelah penyimpanan pada berbagai suhu Mencapai kisaran 55-61% Titik kritis Sirup keranji ditentukan dengan skor penolakan konsumen Mencapai 50% Menurut Gardeli pada tahun 2001 Hoff, Garita, dan Gomez pada tahun 2006 Penentuan umur simpan Sama dengan waktu saat 50% atau lebih konsumen Menolak produk Uji kesukaan panelis terhadap rasa Menyatakan bahwa Sirup keranji yang disimpan pada suhu 30 derajat Celcius Dan 40 derajat Celcius Lebih disukai dibandingkan sirup keranji Yang disimpan pada suhu 50 derajat Celcius Hal ini disebabkan karena rasa asam pada sirup keranji Hilang Akibat suhu penyimpanan 50 derajat Celcius Hal ini sesuai dengan muka romah Susetiorini Aminah pada tahun 2010 Dimana Zat asam organik yang terdapat pada Rosela Dapat hilang akibat dari pemanasan Tabel ini merupakan data organoleptik sirup keranji selama uji penyimpanan Dimana skor penerimaan mengalami penurunan selama penyimpanan Yaitu mulai dari 96,67 menjadi 60,00 Hal ini dikarenakan warna sirup selama penyimpanan cenderung berubah menjadi lebih gelap Yang disebabkan karena adanya reaksi kimia seperti reaksi karamelisasi Sirup yang disimpan selama kurang lebih 3 minggu Masih memiliki aroma khas sirup keranji Sirup keranji yang disimpan pada suhu 30 derajat Celcius Aroma khas keranji sedikit memudar Hal ini disebabkan karena Tumbuhnya kapang di dalam bahan pangan dapat mengubah komposisi bahan pangan Menghidrolisapati Dan selulosa atau menyebabkan fermentasi gula Sehingga dapat mempengaruhi aroma produk atau Mujtadi 2010 Tabel ini merupakan karakteristik nilai mutu awal dan nilai mutu akhir selama penyimpanan Yang kedua ada vitamin C Dimana vitamin C terdapat tabel 3 yaitu Persamaan regresi linier parameter vitamin C Orde 0 dan orde 1 Gembar 1 merupakan grafik vitamin C sirup keranji selama penyimpanan Pada berbagai suhu Pada suhu 50 derajat Celcius Mengalami penurunan dengan presentase terbesar Hal ini dikarenakan pengaruh suhu tinggi dapat mempercepat reaksi kerusakan Persamaan Arrhenius menunjukkan ketergantungan laju reaksi kerusakan terhadap suhu Peningkatan suhu akan meningkatkan laju reaksi dalam jumlah yang besar Dimana peningkatan suhu akan mempengaruhi energi aktifasi Benson 1952 Pemilihan orde reaksi vitamin C dapat dilihat pada tabel 3 Dimana dapat diketahui bahwa koefisien korelasi orde 0 lebih besar daripada koefisien korelasi orde 1 Atau dapat ditulis R kuadrat orde 0 Lebih besar dari R kuadrat orde 1 Maka laju penurunan vitamin C mengikuti reaksi orde 0 Dari gambar 1 dapat diketahui persamaan linier pada masing-masing suhu Sehingga nilai slope dari masing-masing persamaan tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai lengka Grafik lengka atau di sumbu Y Versus 1 per T atau di sumbu X Akan menghasilkan persamaan linear seperti gambar 2 Gambar 2 menunjukkan nilai persamaan Arrhenius Yaitu Y sama dengan min 4134,5 X plus 10,295 Dari persamaan tersebut dapat dihitung nilai energi aktifasi atau EA Dimana diketahui R atau konstantannya adalah 1,987 kalori per mol derajat Kelvin Maka energi aktifasi sama dengan B dikali R D-nya diketahui 4134,5 Dan R atau konstantannya adalah 1,987 kalori per mol derajat Kelvin Maka energi aktifasinya adalah 8215,2515 kalori per mol Yang ketiga ada analisa total kapang Dimana pada tabel 4 terdapat persamaan regresi linear parameter total kapang ordo 0 dan ordo 1 Total kapang merupakan analisa yang digunakan untuk menghitung jumlah kapang Yang tumbuh pada sirup keranji dengan menggunakan media PCA atau potato distoner agar Sirup yang disimpan pada suhu 30 derajat Celcius Meningkatan total kapang semakin cepat Gambar ini merupakan gambar 3 yaitu Grafik persamaan linear total kapang selama penyimpanan pada berbagai suhu Berdasarkan data hasil analisa total kapang dapat Dibuat grafik persamaan linear total kapang versus lama penyimpanan pada masing-masing suhu Seperti pada gambar 3 Pada tabel 4 diketahui pemilihan ordo reaksi parameter total kapang mengikuti ordo 1 Hal ini dikarenakan R kuadrat ordo 0 lebih kecil dari R kuadrat ordo 1 Gambar 4 merupakan grafik persamaan arhenius lenka versus suhu Atau 1 per T derajat Kelvin parameter total kapang Dari grafik dapat diketahui bahwa nilai slop masing-masing suhu Untuk menentukan nilai lenka Sehingga dapat dibuat grafik lenka versus suhu Atau 1 per T derajat Kelvin Seperti pada gambar 4 Dari gambar 4 didapatkan persamaan Y Yaitu 269,85 X min 2,9814 Sehingga dapat diketahui energi aktifasinya atau EA Di sini diketahui bahwa 269,85 adalah B Dan 1,987 kalori per mol derajat Kelvin adalah konstanta atau R besar Rumus mencari energi aktifasi adalah B dikali R B nya adalah 269,85 dan konstanta atau R nya adalah 1,987 Sehingga diperoleh energi aktifasinya adalah 536,192 kalori per mol Yang keempat ada analisa pH Menurut Supriyadi dan kawan-kawan atau pada tahun 1999 Menyatakan bahwa pada umumnya nilai pH pada bahan pangan berkisar antara 3 sampai 8 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadi penurunan nilai pH selama penyimpanan Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh aktivitas kapang Yang dapat mengeluarkan enzim sehingga dapat mempengaruhi pH pada sirup Penurunan nilai pH sirup pada penyimpanan suhu 30 derajat Celcius Lebih besar dikarenakan aktivitas kapang meningkat pada suhu optimum 25 sampai 30 derajat Celcius Sehingga mengakibatkan penurunan nilai pH asam pada sirup Tabel 5 merupakan persamaan regresi linier parameter pH ordo 0 dan ordo 1 Dari tabel dapat diketahui bahwa koefisien korelasi ordo 0 lebih besar dari koefisien korelasi ordo 1 Sehingga dapat dituliskan R kuadrat ordo 0 lebih besar dari R kuadrat ordo 1 Maka laju penurunan pH mengikuti reaksi ordo 0 Karena koefisien korelasi ordo 0 lebih besar dari koefisien korelasi ordo 1 Gambar 5 merupakan grafik pH sirup kerenji selama penyimpanan pada berbagai suhu Gambar 6 merupakan grafik persamaan arhenius lengka versus suhu atau 1 perte derajat Kelvin parameter pH Nilai slope dari persamaan linier masing-masing suhu pada gambar 5 digunakan untuk menentukan nilai lengka Plot lengka versus 1 perte akan dihasilkan persamaan arhenius Dari gambar 6 didapatkan persamaan arheniusnya yaitu 670,71x-5,0819 Sehingga dapat diperoleh nilai energi aktifasinya Diketahui bahwa R atau konstantannya adalah 1,987 kalori per mol derajat Kelvin Dan B-nya adalah 670,71 Sehingga rumus dari energi aktifasinya adalah B dikali R D-nya adalah 670,71 dikali R-nya atau konstantannya adalah 1,987 maka diperoleh energi aktifasinya sebesar 1332,70 kalori per mol Yang kelima ada analisa total padatan terlarut Dari hasil penelitian dan analisa bahwa semakin lama penyimpanan, nilai total padatan terlarut semakin menurun pada berbagai suhu Menurut Mucitadi, pada tahun 2010 Penurunan total padatan terlarut diakibatkan karena adanya pengaruh enzim yang berasal dari mikrobal atau secara alami Terdapat pada bahan pangan Enzim ini memungkinkan terjadinya reaksi kimia dengan lebih cepat Sehingga dapat mengakibatkan berbagai macam perubahan pada komposisi bahan pangan Tabel 6 merupakan persamaan regresi linier parameter atau TPT ordo 0 dan ordo 1 Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa koefisien korelasi ordo 0 lebih besar daripada koefisien korelasi ordo 1 Atau dapat dituliskan R kuadrat ordo 0 lebih besar dari R kuadrat ordo 1 Maka, laju penurunan total padatan terlarut sirup keranji mengikuti reaksi ordo 0 Gambar 7 merupakan grafik persamaan linier parameter total padatan terlarut versus lama penyimpanan pada berbagai suhu Dari grafik diketahui penurunan total padatan terlarut semakin meningkat pada suhu optimum pertumbuhan mikroba Penurunan total padatan terlarut selama penyimpanan juga dapat dikarenakan aktivitas mikroorganisme Seperti kapang Gula merupakan bagian dari total padatan terlarut yang digunakan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan kapang Sehingga semakin lama penyimpanan, total padatan terlarut semakin berkurang Gambar 8 merupakan grafik persamaan Arrhenius lengkap versus suhu atau 1 per T derajat Kelvin parameter pH Dari gambar 8 didapatkan persamaan Arrhenius yaitu Y sama dengan 5.644,2X plus 18,185 Dari persamaan tersebut dapat dihitung energi aktivasi atau EA Dimana diketahui R-nya adalah konstanta yaitu 1,987 kalori per mol derajat Kelvin Dan B-nya adalah 5.644,2 Sehingga rumus energi aktifasinya adalah B dikali R Yaitu B-nya adalah 5.644,2 dikali R atau konstantannya adalah 1,987 Sehingga diperoleh energi aktifasinya adalah 11.215,03 kalori per mol Yang terakhir ada pendugaan umur simpan Dimana tabel ini merupakan tabel umur simpan sirup kranji Berdasarkan parameter perubahan mutu selama penyimpanan suhu 30 derajat Celsius atau 303 derajat Kelvin Pendugaan umur simpan dapat ditentukan berdasarkan parameter yang memiliki energi aktifasi terkecil Energi aktifasi menginterprestasikan energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaksi Dimana jika energi aktifasinya besar menunjukkan energi interaksi antar molekul itu kuat Sehingga untuk memulai suatu reaksi membutuhkan energi yang besar Dari tabel 7 tersebut Diketahui bahwa nilai energi aktifasi terkecil pada sirup kranji yaitu parameter total kapang Sehingga pendugaan umur simpan dapat ditentukan berdasarkan parameter total kapang Menurut standar SNI no.01-3544-1994 Tentang sirup batas pertumbuhan kapang maksimum adalah 50 koloni Berdasarkan hasil analisa total kapang sirup kranji Pada penyimpanan suhu 30 derajat Celsius Pertumbuhan kapang lebih dari 50 koloni Pada penyimpanan hari ke-21 Sedangkan pada suhu 40 derajat Celsius Pada hari ke-25 Total kapang masih dibatas standar SNI Yaitu 48 koloni Sehingga dapat diduga umur simpan sirup kranji adalah kurang lebih 20 hari Berdasarkan uji organoleptik Pada minggu ketiga penyimpanan pada berbagai suhu sirup kranji Masih disukai oleh konsumen Dengan skor penerimaan 61% pada suhu 30 derajat Celsius 58,89% pada suhu 40 derajat Celsius Dan 55,56% pada suhu 50 derajat Celsius Sehingga dapat diketahui bahwa sirup kranji Masih bisa diterima oleh konsumen Jika diduga umur simpan sirup adalah kurang lebih 20 hari Sekarang masuk pada bagian kesimpulan dan saran Dimana kesimpulannya adalah Berdasarkan hasil penelitian didapatkan persamaan Arrhenius Yaitu parameter total kapangnya Y sama dengan 269,85X Min 2,9814 Dengan energi aktifasi terkecil yaitu 536,19 kalori per mol Sehingga pendugaan umur simpan ditentukan berdasarkan parameter total kapang Umur simpan sirup kranji Umur simpan sirup kranji diduga kurang lebih 20 hari Pada penyimpanan suhu 30 derajat Celsius Yang kedua adalah skor penerimaan konsumen terhadap sirup kranji Pada minggu ketiga penyimpanan suhu 30 derajat Celsius adalah 61% Sarannya adalah diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pendugaan umur simpan sirup kranji Dengan menggunakan metode analisa yang berbeda seperti metode akselerasi RH Demikian penjelasan mengenai isi jurnal yang ada kaitannya dengan praktikum penentuan energi aktifasi Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Akhiru kalam Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih